Intro Arctodus dikenal sebagai beruang arktik raksasa yang merupakan beruang pemangsa terbesar yang pernah ada. Hewan ini adalah spesies beruang raksasa yang diperkirakan hidup sekitar 2,6 juta hingga 11 ribu tahun yang lalu. Berikut ini adalah 5 fakta unik tentang Arctodus. Berdasarkan penemuan fosil dan rekonstruksi, diperkirakan Arctodus dapat mencapai tinggi bahu hingga 3,4 meter, dan bobot tubuhnya dapat mencapai 1000 kilogram. Dengan demikian, Arctodus jauh lebih besar dari beruang coklat modern atau beruang kutub. Arctodus diakini sebagai pemangsa utama di habitatnya. Arctodus diperkirakan memakan daging dari hewan besar seperti kuda prasejarah, rusa, bison, dan bahkan mamut yang sudah mati. Selain itu, Arctodus juga diperkirakan memakan akar tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. Arctodus diperkirakan hidup di wilayah Amerika Utara dengan fosil-fosilnya ditemukan di berbagai lokasi seperti California, Florida, Texas, dan Alaska. Hewan ini menghuni berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput, dan daerah pegunungan. Meskipun Arctodus merupakan predator teratas di lingkungannya, mereka punah 11.000 tahun yang lalu, yang juga merupakan masa punahnya banyak spesies hewan besar lainnya pada akhir zaman Pleistocene. Meskipun alasan pasti punahnya Arctodus masih diperdebatkan, beberapa faktor yang diduga mencakup perubahan iklim, persaingan dengan manusia prasejarah, dan kehilangan habitat disinyalir merupakan alasan utama dari punahnya Arctodus. Meskipun tidak ada sampel DNA Arctodus yang tersedia saat ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis DNA beruang modern dan fosil beruang Arctodus. Analisis tersebut memberikan wawasan tentang hubungan evolusioner dan sejarah evolusi beruang modern, termasuk kemungkinan persilangan antara Arctodus dengan beruang coklat selama masa prasejarah. Fakta-fakta unik tentang Arctodus ini memberikan gambaran tentang kehadiran dan kehidupan spesies beruang raksasa yang menakjubkan ini di masa lalu. Meskipun punah, penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan ekologi Arctodus. Sampai jumpa di video selanjutnya.